Intro Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori of mine. Apa sih teori of mine itu? Yuk kita simak penjelasan dari ahlinya. Teori of mine itu bukan teori. Perkenalkan, ini Ibu Arum, dosen dan peneliti dari Center for Lifespan Development Fakulta Psikologi. Ketika kita mau belajari tentang perkembangan kognitif anak usia dini, memang salah satu hal yang dibahas adalah tentang teori of mine. Tapi teori of mine itu bukan seperti teori perkembangan kognitifnya biasa atau misalnya teori ekologinya proven brainer. Itu adalah sebuah konsep, bukan satu teori yang diungkapkan oleh seorang ahli tertentu. Teori of mine dapat diartikan sebagai kemampuan anak untuk memahami proses mental dirinya sendiri maupun orang lain. Proses mental di sini yang dimaksud adalah pikiran, perasaan, keinginan, keyakinan, atau harapan. Nah, di sini teori of mine disebut teori karena meskipun kita tidak dapat melihat isi pikiran orang lain, tetapi kita dapat berteori, dapat memprediksi apa yang akan orang lain lakukan berdasarkan fakta-fakta yang relevan. Teori of mine itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa anak berusia 3 sampai 5 tahun sudah memiliki kemampuan teori of mine. Jadi di sini memang anak-anak itu sudah mampu memahami pikiran perasaan orang lain. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengungkap kemampuan teori of mine pada anak usia dini adalah false belief false, atau kita biasanya mengenalnya sebagai eksperimen Sally and Anne. Dalam eksperimen ini, anak diberi sebuah situasi di mana ada dua orang figur atau dua orang anak yang diceritakan di situ, satu bernama Sally dan satu bernama Anne. Sally ini memiliki klereng dan keranjang, sedangkan Anne memiliki sebuah box. Nah, Sally ini meletakkan klerengnya ke dalam keranjang yang dia miliki, lalu dia keluar. Anne kemudian memindahkan klereng Sally tersebut dan memasukkannya ke dalam box milik Anne itu. Kemudian anak ditanya, jika Sally kembali ke dalam ruangan, di mana dia akan mencari klerengnya? Nah, anak-anak yang memiliki kemampuan teori of mine, mereka akan menjawab bahwa Sally akan mencari klereng yang dia miliki itu di dalam keranjang. Tetapi, sebaliknya, ketika anak-anak yang belum memiliki teori of mine, mereka akan menjawab bahwa Sally akan mencari klereng tersebut di dalam box. Jadi, dia belum bisa memahami isi pikiran Sally, tapi masih menggunakan pemikiran si anak itu sendiri berdasarkan fakta yang dia lihat. Teori of mine ini sangat penting dimiliki oleh anak usia gini. Jadi, ketika anak-anak berusia 3 tahun, 3-5 ya, mereka ini kan sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarganya. Baik dengan teman sebayanya, atau mungkin juga berinteraksi dengan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Nah, anak-anak yang punya kemampuan teori of mine, mereka akan mampu untuk memahami bagaimana pikiran dan perasaan orang lain. Mereka akan mampu memahami ketika terjadi konflik misalnya, bagaimana mereka harus menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, karena mereka bisa untuk memahami pikiran dan perasaan lawan bicaranya. Ini yang harus dikuasai oleh mereka. Dan implikasinya panjang. Anak-anak yang memiliki kemampuan teori of mine, mereka akan bisa mengembangkan empati, mengembangkan kemampuan prososial, sehingga ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka bisa membangun interaksi yang lebih positif dan bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Dan ini sangat penting, terutama ketika kita melihat dewasa ini, banyak sekali mereka yang memiliki masalah perilaku antisosial, bullying, kemudian agresifitas. Ketika ditarik ke belakang, kita bisa lihat apakah sebetulnya di masa usia ini mereka sudah memiliki kemampuan teori of mine atau belum. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut. Jadi, disini ada seli. Ini keranjang seli. Ini kotaknya aneh. Nah, seli masukin bola ke keranjangnya seli. Tahu? Ini kan ya seli. Seli masukin bola ke dalam keranjangnya. Habis itu, seli pergi deh. Nah, aneh sendirian di sini. Pas aneh sendirian, aneh mindahin bola dari keranjang seli ke kota aneh. Nah, pas seli balik, seli nyari bolanya di mana? Di sini. Oh, di sini. Bolanya sebenarnya di mana? Di sini. Oh, terus awalnya bolanya di mana? Di sini. Di sini. Yang rambutnya hitam namanya seli. Siapa namanya ini? Seli. Seli. Yang rambutnya putih namanya anak. Ana. Iya, anak. Nah, ini seli punya keranjang di sini. Terus aneh punya kotak di sini. Nah, habis itu seli masukin bola nih ke keranjangnya dia. Nah, habis seli masukin bola, dia pergi. Terus aneh jadinya sendirian deh di sini. Nah, pas aneh sendirian, aneh mindahin bolanya ke kotaknya dia sendiri. Dari keranjang aneh. Kalau pas seli balik, seli nyari bolanya di mana? Di sini atau di sini? Kalau di sini. Bolanya aslinya ada di mana? Di sini. Oh, awalnya bolanya di mana? Oh, di sini juga? Oh, iya. Jadi nanti kalau saya dibalik, seli nyari bolanya di sini ya? Jadi, di sini. Jadi, ini sana. Ini siapa? Ana. Ini Ana. Ini Seri. Siapa ini? Seri. Seri punya keranjang. Ana punya kotak. Ini kotaknya Ana. Ini keranjangnya Seri. Tahu? Ini kotak siapa? Ini kotak Ana. Ini keranjang Seri. Seri. Oke. Terus Seri masukin bola ke keranjang punya Seri. Terus, pas Seri pergi, Ana kan sendirian nih. Ana sendirian. Pas Ana sendirian, Ana mindahin bola Seri ke keranjang Ana. Terus, pas Seri datang, Seri nyari bolanya di mana? Oh, di keranjang. Oh, di keranjang. Terus, sebenarnya awalnya di mana bolanya? Di sini. Terus, bolanya sebenarnya setelah dipindah di mana? Oh, oke. Nah, sudah paham kan dengan penjelasan tadi? Semoga video ini membuat teman-teman semakin paham apa itu teori of mind. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.